Nasib Nas juga menimpa kakek 83 tahun asal kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia tewas setelah disengat ratusan tawon pada Kamisore. Peristiwa bermula saat korban bermaksud akan memanen buah rambutan di ladang miliknya. Melihat ada sarang tawon di salah satu ranting, ia pun berusaha menyingkirkannya dengan cara dibakar. Berasa terusik, gerombolan tawon kemudian menyerang korban. Korban sempat berlari dan berteriak meminta tolong, namun karena telah disengat ratusan tawon, korban akhirnya terjatuh. Sayangnya, warga tidak berani mendekati korban karena ratusan tawon masih menghubunginya. Korban pun akhirnya tewas di lokasi.